Baik nih sedikit dulu ya, nanti kita akan balik lagi ke sini Indeks harga saham gabungan masih sesuai dengan skenario nya kita ya Kelihatannya dia kan udah break 7 ribu nih Nah next nya itu di 7200, moga-moga ya, moga-moga sampai disini Nah habis itu nanti kita lihat lagi ya, seperti apa nanti indeks harga saham gabungan Ya apakah dia masih akan terus turun atau dia akan terus naik ya Nah kita-kita nanti akan balik lagi ke sini sebelumnya Ini kan hari Sabtu ya, kita akan bicara mengenai market data ya Kita mau tahu dulu ya, kayak kemarin dari komentar-komentarnya masih apa sih resesi ya Ini resesi menurut textbook, jadi teorinya itu resesi itu seperti apa Apakah harus tunggu sampai kita merasa, oh kayaknya susah banget segala macam ya Baru kita bilang, oh iya ini resesi, enggak ya Jadi market itu berdasarkan data, bukan berdasarkan keadaan real Kalau teman-teman menunggu keadaan real, sekali lagi itu sudah terlambat Ini buat price in, jadi market melakukan antisipasi sebelumnya Jadi kita perlu tahu sebenarnya menurut market atau menurut textbook Kayak kemarin Pak Thomas sempat share itu ya mengenai hubungan inflasi, resesi, terus habis itu the Fed dan lain sebagainya ya Memang iya, cara real kita melihat kenaikan suku bunga dengan kemampuan dia mengendalikan apapun gitu ya Mau membalikkan keadaan dan lain sebagainya Itu tidak berpengaruh secara linier atau mungkin langsung gitu ya, tidak ya Tetapi ini yang dilakukan oleh para ekonom ya Yang mana mereka akhirnya jadi Pak Gubernur The Fed Pemegang-pemegang kebijakan monitor ya Itu yang mereka lakukan Dan sampai hari ini belum ada sesuatu yang baru dari situ Jadi otomatis kita mau ngomong-ngomong kita ikutin saja ya Pergerakan tersebut, betul nanti ke depannya akan menghentikan inflasi dan lain sebagainya ya Kalau teman-teman pengen tahu tentang itu yang kemarin Pak Thomas share itu Minta lagi ya, nanti kalau nggak salah di grup tele masih ada kan ya Nah, ternyata tinggal baca kembali lah Tapi kurang lebih, kurang lebih efeknya akibatnya semua itu ya Mengarah ke hal yang sama Apa yang perlu kita ketahui tentang resesi? Ya, ini kita ngomongin soal market data Nah, kalau namanya resesi secara data itu menunjukkan bahwa Kalau terjadinya penurunan PDB Penurunan PDB sampai minus Jadi terjadi kontraksi ya, bahasa kerennya Minus dua kali berturut-turut Maka itu disebut sebagai resesi Oke, jadi ini yang udah pernah terjadi di sebelum COVID 2019-2020 Itu ada penurunan atau kontraksi pada PDB Itu sampai minus dua kali berturut-turut Nah, disitulah kita sebut itu adalah kondisi resesi Jadi jangan tunggu sampai, oh kayaknya iya ya Keadaannya susah, oh inilah resesi Itu nanti akibatnya Nanti akan berasa realnya Tetapi datanya udah menunjukkan seperti itu Ya, mungkin teman-teman juga pasti udah Dari keadaan real Kayak misalnya contoh saat ini lah Kita masih ngeliat kayaknya masih fine-fine aja kan market kan Market masih apa, keadaan real Atau di pasar yang kehidupan kita sehari-hari Sepertinya masih fine-fine aja Kita baru pulih dari keadaan Dimana COVID melanda Itu hampir boleh bilang semua orang terpuruk lah Yang ada kerjaan, ya terus habis itu mungkin dirumahkan atau di PHK Nah, sekarang udah mulai bekerja kembali kan Ya, nah itu keadaan real saat ini Tetapi ada data-data menunjukkan Bahwa kita sedang mengarah kepada keadaan resesi lagi Jadi setelah resesi kemarin Ini resesi lagi Jadi dalam periode paling cuma empat tahun ya Kalau kita ngeliat data lagi ya Dan tidak ada sedikitpun black swans yang nongol Tidak ada kejutan di situ Kita mungkin akan menghadapi soft landing untuk resesi selanjutnya Jadi setelah dinaikin kenceng Ya, nah ini turunnya mungkin pelan-pelan Pelan-pelan-pelan Akhirnya soft landing Harapannya kita seperti itu Soft landing itu kayak gimana sih Kayak kita naik pesawat lah ya Pasti kita maunya adalah Kalau dia landing itu yang smooth Bener ya? Kalau dia landingnya boom-boom-boom-boom Kita nggak mau kayak gitu kan Ada kecenderungan mungkin akan terjadi ya Mungkin patah roda dan lain sebagainya Kita nggak mau kayak seperti itu Nah kita lihat ya Ada beberapa faktor yang mempengaruhi resesi Faktornya adalah tingginya kegiatan import Kegiatan import ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari Baik kita kebelanja lebih banyak daripada pemasukan kita Jadi besar pasak daripada tiangnya Makanya ada muncul resesi kan Jadi kita mau nggak mau kita import-import barang ya Terus habis itu ada pelemahan pada nilai tukar kita Nah import kita jadi tambah mahal Kalau tambah mahal Otomatis harga barang di dalam negeri Itu otomatis akan tambah naik Nah kalau harga barang naik Berarti apa? Ujung-ujungnya adalah inflasi Ya inflasi akan semakin tinggi Kenapa? Harga barang naik Jadi nilai uang kita itu semakin turun Nah nilai uang turun Harga barang itu semakin naik Ya kita tadinya mendapatkan barang itu misalnya 1 kilo Sekarang tinggal setengah kilo Lama-lama tinggal 1 ounce Nah itu adalah inflasi Inflasi itu membuat nilai mata uang kita itu tambah kecil Dan inflasi ini sudah terjadi Mau dia turun naik turun naik turun naik Pada akhirnya dia terus naik Dan itu pasti teman-teman sudah bisa berasal ya Waktu tahun 80-an uang 100 ribu itu begitu berharganya Hari ini uang 100 ribu itu gimana ya? Mau dikatakan ya? Sudah mungkin ya kalau boleh katakan tetap berharga sih ya Tetapi sudah sangat kurang jauh banget dibandingkan dengan tahun 80 kan Walaupun ya kita kan melihatnya kayak inflasi terkendali banget kan Tapi nanti kita lihat ya sama-sama ya Itu faktor ya salah satu faktornya Terus abis itu yang ketiga adalah tingginya angka pengangguran Tingginya angka pengangguran itu mengakibatkan resesi Kenapa? Karena tidak ada pemasukan buat mereka Ya kalau tidak ada pemasukan buat mereka Ya berarti apa yang mereka lakukan Bisa jadi akan banyak kejahatan yang mungkin akan mulai timbul Dia mungkin akan berpikir singkat ya Dan 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 sebagainya Nah kalau pemasukan tidak ada Maka mereka tidak bisa melakukan pengeluaran Tidak bisa membeli barang Tidak bisa membeli barang otomatis Demand atau permintaan terhadap barang itu turun Kalau permintaan atau sebuah barang turun Ya efeknya ke manufaktur Manufaktur otomatis tidak mau lakukan produksi dong Ya kan? Kenapa? Karena demandnya berkurang Jadi ya supply-nya pasti akan melimpah kan Kalau dia terus menambah supply Otomatis harganya akan jatuh Nah mereka pasti tidak mau seperti itu Daripada diproduksi terus Apalagi dengan barang-barang yang gampang rusak ya Diproduksi terus ya berarti akan dibuang-buang terus Itu akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan tersebut Nah teman-teman tinggal urutin lah ya Nah kemudian yang keempat adalah penurunan terhadap pendapatan Ini ya karena apa? Gue tidak ada pemasukan Yang tidak ada pemasukan ya otomatis Ya bisa jadi dia akan serampangan ya Bekerja apapun yang penting dapat pemasukan Otomatis dia akan berkurang kan pendapatannya Ya itu nanti efeknya juga sama Pergi ke industri, retail maupun manufaktur Itu efeknya kemana-mana Itu mulai dari inflasi ini Ya kemudian dia akan terus turun Nah ini semua ini berkesinambungan ya teman-teman ya Jadi kita tidak bisa lihat Oh import tinggi Maka akan terjadi resesi Lihat dulu yang lain turunannya bagaimana Kalau import tinggi Tetapi pendapatannya bagus Ya pendapatan, pemasukan dari masyarakat Semua bagus Kita bisa biayai gaya hidup itu Ya itu berarti tidak masalah Yang jadi masalah adalah Begitu pendapatan kita turun Gaya hidup kita kan biasanya Kecenderungannya adalah tetap kan Nah itu yang bahaya Kadang-kadang ya Dinaikin gaya hidup Tetapi kalau pemasukan atau pendapatan kita Tidak ikutan naik Itu yang bahaya Yang bahayanya adalah Pada saat pendapatan kita turun Gaya hidup kita ini susah untuk kita turun kan Benar kan? Ya makanya ada kata orang ya Hidup itu sebenarnya gampang Mudah dan murah Hidup doang ya Hidup doang Yang bikin mahal itu adalah gayanya Ya kan? Lifestyle-nya segala macam Itu yang bikin dia mahal Nah ini juga ya Karena gengsi-gengsi seperti ini Makanya Inflasi terjadi ya Kemudian akhirnya ujung-ujungnya Ya akhirnya nganggur dan lain sebagainya Oke? Nah faktor yang ke-6 Itu adalah pengaruh dari luar Jadi global ya Global Nah kita akan lihat sama-sama Bagaimana kegiatan-kegiatan ini Untuk fokus kita di Indonesia dulu ya Fokus kita di Indonesia Nanti kita akan bicara sedikit mengenai global itu di Di ujung-ujung ya Oke? Nah kita mulai dari kegiatan import kita Bagaimana neraca perdagangan kita Sebelumnya ini Hanya mention aja Mengenai coaching class Ini adalah minggu terakhir Kalau teman-teman mau mendaftar Untuk coaching class yang bad 10 ini Kita akan mulai tanggal 6 Berarti minggu depan ya Hari Senin Jadi ini adalah minggu terakhir Untuk teman-teman Kalau misalnya masih ada yang mau Berminat untuk ikut ya Keterangan lebih lanjut Teman-teman bisa bungi Yuli Nanti nomor teleponnya juga ada Pasti ada di daerah sini Nah kedua Kita ada sebuah komunitas Khususus untuk di Youtube ya Khususus untuk di Youtube Teman-teman kalau misalnya mau support kita Kita bikin sebuah Komoditi disitu Saya hanya memanfaatkan Fasilitas yang ada Yang disediakan oleh Youtube Jadi ini teman-teman bisa Join gitu ya Join Ada beberapa benefits Yang kita kasih Untuk teman-teman yang join Di komunitasnya Youtube ya Pertama adalah Free webinar ya Selama 1 bulan 1 bulan itu 1 kali 1 bulan 1 kali Nah kalau kita udah bicara mengenai webinar Pasti kita bicara mengenai Sesuatu ya Sesuatu yang akan meningkatkan Trading teman-teman Jadi gak ngomongin soal Topik Rekomendasi saham dan lain sebagainya Tidak Tapi itu lebih ke arah Oh ini kita ada sebuah topik ini Nah ini topiknya Jadi itu adalah webinar 1 bulan sekali Teman-teman bisa ikut ya Itu free Kemudian kalau teman-teman komen Teman-teman tanya Ingat ya bukan tanya Soal ini nanti trading plannya bagaimana Segala macam bukan itu ya Tapi kalau teman-teman tanya Komen ya Ada pertanyaan-pertanyaan Yang teman-teman lontarkan di komen Itu akan diprioritaskan Untuk dibalas Kemudian kita akan ada posting Postingan untuk Kalau teman-teman lihat di area Dimana saya juga sering ya Ada memberikan postingan-postingan Di Youtube Nah itu ada postingan Atau update mungkin update Dari technicalnya Dan lain sebagainya Itu ada update khusus Untuk member Ya kalau teman-teman mungkin Kayak misalnya Oh mau lihat Technicalnya Nelly Atau mungkin technicalnya Apa gitu ya Nah itu biasanya Saya akan posting disitu Tapi nanti ada centangan Jadi khusus member doang Yang bisa lihat postingan tersebut Kemudian ada harga khusus Untuk kelas ya Kalau teman-teman mau ikut ke kelas Teman-teman akan mendapatkan Harga khusus Ya kemudian ada badge Ya ada badge Ada kayak logo Gitu ya di sebelah nama teman-teman Kalau setiap kali teman-teman Melakukan komen ya Kemudian ada informasi-informasi lain Mengenai kegiatan-kegiatan Yang berhubungan dengan Mindset Institute Jadi mungkin kayak Ini kan udah mulai Era pandemi Menuju endemi ya Biasanya kan kita ada Kopdar nih Nah kopdar itu biasanya Buat komunitas doang Ya buat alumni Dan lain sebagainya Nah teman-teman Kalau misalnya join disitu Kita ada kopdar Dimana teman-teman akan dapat informasi itu Untuk bisa ikutan kopdar Untuk join komunitas ini Teman-teman sebenarnya bisa lihat Ada satu Tombol ya Di sebelahnya subscribe Itu ada join J-O-I-N ya Nah itu teman-teman klik itu Atau teman-teman bisa dapetin linknya Itu di deskripsi ya Nah kita mulai ya Bagaimana kegiatan import Yang ada di dalam negeri Fokus kita di Indonesia Karena kan kita tradingnya Indeks harga sama gabungan Kan ya Nah untuk import Kabar gembiranya adalah Kok ini turun terus ya Ya turun terus Ini yang kita bilang ya Apakah yang di April kemarin Itu karena lockdownnya China Kan kita juga banyak ya Import dari sana ya Apakah karena lockdownnya China Shanghai lockdown ya Beijing lockdown Kemudian sempat ada Bagian-bagian tertentu Dari Guangzhou Itu juga di lockdown ya Nah apakah karena lockdown itu Sehingga mempengaruhi Kegiatan import kita Ya import kita kan Banyakan adalah bahan baku ya Bahan baku Yang kita import Untuk kebutuhan industri kita Nah kita lihat ya Kalau untuk kegiatan import Tidak ada kenaikan Tidak ada kenaikan Seperti mungkin di US Mark Di US ya US itu karena konflik Rusia-Ukraine Nah mereka melakukan Import yang lumayan besar Karena takut ya Karena selama ini kan Supply change itu cukup terganggu Akibat COVID kan ya Nah jadi mereka Daripada nanti Mungkin ada gonjang-ganjing harga Supply-nya mungkin nanti Akhirnya Terganggu ya Jadi mereka melakukan Import yang cukup besar Makanya Nanti kita lihat ya Data PDB US itu Sampai minus Di Q1-nya Ya Q1 ini menjelang ke Q2 nih Jadi kegiatan import kita Itu cukup menurun Ya cukup turun Nah ini sesuatu yang Oke lah Kita anggap ini adalah Sesuatu yang kabar baik Untuk Indonesia sendiri Kenapa? Karena kalau kegiatan importnya turun Berarti kita Mengeluarkan uang itu sedikit Ya sehingga Menghasilkan surplus Yang begitu besarnya Itu terjadi pada bulan April Karena apa? Karena import kita Ini adalah Yang paling rendah Sepanjang tahun Ya 21, sekian Ya 22 Doang ya 22 Nih habis ini Kegiatan exportnya Teman-teman bisa lihat ya Export kita itu Lumayan tinggi lah Di 47 Walaupun bukan yang tertinggi ya Tetapi karena kegiatan importnya Yang begitu rendahnya Sehingga menghasilkan Surplus all time high Jadi surplusnya itu adalah Surplus tertinggi Sepanjang sejarah Indonesia Itu waktu di April 2022 Nah apakah surplus ini Bisa kita pertahankan Untuk di bulan Mei Ya bulan Mei kita tahu Bahwa memang ada Pelarangan CPO Itu berapa minggu tuh ya Hampir 2 minggu kan Dilarang untuk diekspor Berarti kan harusnya Ada pendapatan Yang berkurang Dari ekspor ya Kemudian bagaimana Dengan importnya Apakah importnya Mulai meninggi Atau Akan membesar Setelah Penurunan yang begitu rendahnya Saya pikir sih ya Pasti akan ada Peningkatan ya Kenapa? Karena ini rendah banget Ini hampir boleh dibilang Kayak yang paling rendah Sepanjang sejarah juga ya 22 miliar USD Nah ini yang kita lihat ya Ini good news Untuk neraca perdagangan Indonesia Kemudian ya Kita berharap Dengan adanya good news ini Berarti kan harusnya Ada pemasukan Pada cadangan devisa kita Cadangan devisa kita Akhirnya membesarkan Nah karena Salah satu faktor ini Makanya Bank Indonesia Memutuskan untuk Mempertahankan Suku bunga Ya mempertahankan Suku bunga Selain Mendapatkan jaminan Dari pemerintah Kalau Pertalait Itu tidak akan Dinaikkan Berarti Pemerintah mengambil Kebijakan untuk Menambah subsidi Anggaran APBN Terutama untuk Di subsidi Energinya ini Ya berarti PLN pasti akan dapat Kemudian Untuk Pertamina Pasti akan dapat Karena pertama Pertalait Itu akan Terus disubsidi Nah sekarang Ada sebuah Kebijakan baru Dari pemerintah Yang sedang disusun Adalah Subsidi Tertutup Ya subsidi Tertutup adalah Orang-orang Yang berhak Saja untuk Membeli Pertalait Nah ini bagaimana Ceritanya Nanti bagaimana Di lapangannya Nanti kita cek Bareng-bareng ya Tetapi Dengan adanya Kebijakan ini Sebenarnya ini Sesuatu yang Bagus untuk Kedepannya Kenapa Karena kalau Betul ya Kebijakan ini Mampu untuk Mencegah Yang tidak berhak Untuk Apa namanya Beli Pertalait Itu sebenarnya bagus Subsidinya otomatis Akan Berkurang ya Kita bisa pakai Untuk sesuatu yang lain Untuk pembangunan Terutama Daripada cuma Dibakar doang Oke nanti kita Nantikan itu Kita update Kemudian bagaimana Dengan inflasi kita Ini kan Good news ya Kalau dari Nelaca perdagangan kita Itu good news Menambah cadangan Devisa Terus habis itu Kita punya Kegiatan ekspor Yang masih Cukup bagus ya Dengan Komoditas Harga komoditas juga Masih cukup tinggi Kemudian Kegiatan ekspor Cukup bagus Konflik Rusia Ukraina Masih memberikan Sentimen cukup Positif Untuk Komoditas Kemudian Nanti kita akan Bicara mengenai Konflik Rusia Ukraina Cukup banyak Cukup banyak Sebenarnya Yang bisa kita Lihat Sentimen cukup Positif Untuk kita Buat dari Rusia Rusia dan Ukraina ini Kemudian Apakah dengan Naiknya harga Komoditas ini Juga akan Mempengaruhi Inflasi kita Kita lihat Inflasi kita Terutama Untuk di Bulan April Ini cukup tinggi Bahkan Paling tinggi Dalam satu tahun Ini Ada di sekitar 3,5% Jadi ini Sudah mulai Ngelonjak Tapi Lonjakan Inflasi ini Lebih disebabkan Oleh Memang Di bulan itu Ada bulan puasa Sama persiapan Lebaran Jadi bulan Mei ini Mungkin akan Agak sedikit tinggi Tapi mungkin akan Lebih rendah Dibandingkan Dengan bulan April Kalau inflasi kita Turun Itu sebenarnya Kabar baik Tetapi Overall Selama 20 Dari tahun 2014 2013 Ke belakangnya Ini kita lihat Memang Inflasi kita Sangat terkendali Sangat terkendali Ini adalah Sesuatu yang jarang Makan Dari 2016 Itu masih Ada di sekitar 4% Di bawahnya Dulunya itu Masih ada Sampai 8% 10% Ini adalah Kebiasaannya kita Kalau inflasi itu Ada di daerah-daerah Itu kita terbiasa Tetapi dari tahun 2016 Sampai hari ini Kita Cukup Bisa menikmati Inflasi yang cukup rendah Inflasi kita cukup rendah Ingat ya Kalau inflasi rendah Berarti nilai tukar kita Lumayan kuat Nilai uang kita Nilai rupiah kita Cukup kuat Jadi selama Selama nih ya Selama 2016 Sampai 2022 Anggapan kita adalah Harga barang kita Cukup stabil Benar gak di lapangan Seperti itu Jadi harga barang-barang Dan jasa kita Cukup stabil Ya mungkin Karena ini adalah Penurunan logistik Efeknya kan sudah Mulai ada ya Dimana tol-tol Infrastruktur Semua dibangun Jadi sehingga ada Penurunan pada Logistik Habis itu kita juga Menikmati yang namanya Komoditi boom Jadi ada Cadangan devisa Atau pemasukan Yang cukup besar Dari hal-hal Seperti itu Nah sekarang Kita lihat ya Ada kecantungan Memang dia udah mulai Naik Udah mulai menukik Naik nih Nah pada saat Kenaikan ini Kita melihat ya Kebijakan pemerintah Terutama dalam Hal Subsidi ini Terutama dalam Hal subsidi Terutama untuk Mempertahankan Harga pertalai Karena hal-hal Harga pertalai Kayak kemarin lah ya Harga Pertama naik aja Itu mempengaruhi Kenaikan pada Inflasi Ya nah Apalagi nanti Kalau pertalai Ikutan naik Itu otomatis Itu akan Mempengaruhi Kenaikan pada Inflasi Nah sekarang Tindakan pemerintah adalah Tidak menaikan Pertalai Ini kabar baik lagi ya Untuk Perekonomian Kabar baik untuk Perekonomian Tetapi kabar tidak baik Untuk APBN Karena dia akan Bekerja lebih keras Ada sejumlah Besar uang Hampir 100 triliun Itu untuk dibakar Ini memang disiapkan Untuk dibakar Ya kenapa ya Karena itu Subsidi untuk PLN Ya karena mereka Menggunakan batu bara Batu bara juga Udah harga selangit Sekarang kan Kemudian Adanya kenaikan harga minyak Harga minyak ini juga Sedang naik Dan ini potensi Masih akan terus naik Bahkan kalau kita Lihat teknikal Mungkin masih akan Sampai ke sekitar 150-an USD per barrel Nah kondisi ini Itu yang kita lakukan Di mana subsidi Itu kita lakukan Tidak terjadi pada Misalnya Di US ya US bahkan Ada berita Mengatakan bahwa Di daerah Texas Gasoline itu Susah banget Untuk didapat Udah susah banget Udah susah Masih harganya Masih naik banget Masih kenaikannya Itu masih lumayan gede lah ya Nah makanya itu Masih ada Pengaruh untuk Ke inflasinya Sedangkan kalau di kita Kabar baiknya adalah Kenaikan harga Pertalat itu Ditanggung pemerintah Jadi ya kita masih Cukup bersyukur Nah nextnya kita tinggal Melihat bagaimana Kebijakan pemerintah Untuk Subsidi tertutup ini nih Bagaimana dilakukannya Apakah Kabar terakhir kan Menggunakan yang Peduli lindungi itu loh Ya mungkin dari situ Nanti Ada apalah ya Ada kode apa Agar akhirnya Nanti kita scan Ya kemudian Kita bisa dapetin Pertalat Nah teman-teman bisa Membayangkan nanti Bagaimana antri Di SPBU Kalau sampai dipakai Nah bagaimana Kondisi inflasi global Kita lihat ya Daerah sini nih Ini kan Indonesia ya ASEAN Indonesia Kemudian ada Namanya China Ada namanya Jepang juga Di sini Ini daerah Asia lah ya Kita ngelihat ya Dari IMF Data April 2022 Kita mungkin akan melihat Bahwa di tahun ini Kita akan ada Kurang dari Sekitar 5% Ini mungkin sama dengan Prediksi Dari Bank Indonesia Bank Indonesia Memprediksi Inflasi kita mungkin Ada di sekitar 3-4% Di 2022 Kita gak tahu Nanti akan direvisi Atau enggak Tapi ini data Dari IMF itu Dari April 2022 Kita lihat ya Bagian ini Bagian ini kan Agak-agak parah ya Kayak di Amerika Kemudian daerah Eropa Ini Eropa nih Eropa ini Ya bahkan Turki Ini masih 60% kan Sekarang udah sekitar 70% lebih kan Turki Ini Eropa Eropa juga udah Mulai merah-merah kan Ini Rusia nih Teman-teman bisa lihat Sendiri lah ya Pergerakan mereka Ini Inflasinya itu cukup tinggi Untuk daerah lain Sedangkan di Asia Berarti emerging market ya Emerging market Masih cukup terkendali Ya ini kabar baik lagi Untuk kita Buat emerging market Kenapa? Kenapa? Coba ya Kira-kira kenapa ya Di kawasan Asia ini Inflasinya cukup terkendali Karena ada namanya Commodity boom Di situ Karena harga Komoditas di sini cukup tinggi Sedangkan kalau di Afrika Komoditasnya juga cukup banyak kan ya Tetapi yang lebih kaya Komoditas Yang mungkin menjadi negara tujuan Untuk mereka import ya Komoditas itu lebih ke arah Asia Ya ini yang kita lihat ya Apalagi Australia kan Itu kan gudangnya komoditas Ya Australia Nah itu yang kita lihat Dari Asia Kita masih mendapatkan Benefit dari Commodity boom Nah commodity boom ini Itu tidak akan terjadi Terus menerus Ingat itu ya Ingat Kenapa? Karena pasar-pasar di daerah Misalnya di Amerika Pasar yang di daerah Eropa Afrika Segala macam Ini kan adalah negara tujuan ekspor kita kan India mana India daerah-daerah sini juga kan ya Itu mulai terjadi inflasi Yang cukup tinggi Kalau sampai mereka mengalami perlambatan ekonomi Ya berarti permintaan terhadap komoditas Juga pasti akan turun Ya ini cuma menunggu waktu saja Penurunannya Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Kayak batu bara Ya mungkin ini udah harga selangit Jadi tinggal tunggu turun doang Kalau naik lagi bisa nggak? Ya kalau ada kejutan aja Kalau naik lagi Ya saya nggak tahu Kalau misalnya dia naik lagi Saya ada 500 USD per ton Bagaimana nih ceritanya? Nah konflik apa lagi yang akan memicu kenaikan pada batu bara? Karena udah cukup tinggi di situ Nah yang mungkin sekarang kita melihat Yang mulai berefek pada laporan keuangan Laporan keuangan perusahaan adalah Minyak sama gas Ya karena minyak sama gas cukup stabil ya Selama 2022 ya Dan itu di atas harga pokok produksi mereka Nah makanya kita mulai lihat Saham-saham yang berhubungan dengan minyak dan gas Itu sudah mulai jalan ya Sudah mulai jalan Ini mungkin masih awal-awal jalannya dia lah Kalau teman-teman mungkin lihat Raja Ya ini gas kan Itu ada di sekitar 60-70% Sudah profitnya Sudah floating profitnya Kemudian Pegas sudah mulai Ya mungkin yang masih kita nantikan itu adalah Elsa sama Metco Ya kan? Nah jadi jangan kalau nanti udah naik lagi Nah teman-teman bilang Aduh gue ketinggalan Atau gue belinya kedikitan ya Jadi ini adalah kesempatan teman-teman Untuk price ini Data-data yang ada di hari Sabtu ini Tujuannya untuk itu Tujuannya untuk kita mengejar price in Price in dari sebelum ada pergerakan tersebut Nah ini yang inflasi Jadi kemungkinan besar inflasi di Indonesia akan cukup terkendali Dimana ya kebijakan fiskal Fiskal berarti pemerintah ya Bagian pemerintah Cukup mengendalikan Cukup memberikan alasan ya Kepada kebijakan moneter Berarti Bank Indonesia, Bank Sentral Untuk menahan kenaikan suku bunga Kalau menahan kenaikan suku bunga Berarti apa? Dia akan membiarkan Pergerakan perekonomian yang saat ini Sedang pulih dari COVID ini Akan terus lanjut Kalau harga Kalau suku bunga dinaikan Yang pasti akan ikut adalah Harga Apa? Suku bunga kredit Suku bunga kredit Kemungkinan besar akan mencederai Kegiatan ekonomi yang ada Ini mungkin yang terjadi di US Kita tinggal tunggu aja ya Kapan US-nya akhirnya stuck Karena ini mungkin beberapa bulan ke depan Kita masih melihat The Fed itu masih akan cukup agresif 50 basis point itu sudah didengungkan Beberapa bulan lalu Saya pikir market pasti sudah presen untuk itu Karena ini udah Kemarin aja The Fed Minutes Sudah mengatakan bahwa Kemungkinan besar di bulan depan Di bulan Juni Akan ada 50 basis point lagi Bahkan mungkin 75 basis point Untuk mengejar pengendalian Terhadap inflasinya Ini kita lihat untuk Indonesia Jadi Indonesia Selama komoditinya masih boom Kita melihat inflasi kita masih fine-fine aja Kemudian selama Pemerintah masih mengambil alih subsidi tersebut Jadi kenaikan dari harga minyak tersebut Masih ditanggung pemerintah Kita lihat pengendalian terhadap inflasi Masih cukup baik di Indonesia Tetapi teman-teman ingat Subsidi berarti membakar uang Berarti pemerintah harus punya pemasukan Kita lihat memang pemasukan dari pajak cukup kenceng Karena ya ekspor komoditi lagi ya Harga komoditi kita Jadi selama komoditi itu masih cukup kinclong Kita melihat pemerintah masih cukup tenang Untuk menaikkan angka subsidi Ini yang kita lihat dari saat ini Kemudian kita lihat lagi Ini yang inflasi yang terjadi Ini yang prediksi dari Bank Indonesia Ini target inflasi di 2022 adalah 3-4% Ini targetnya Ini yang kemarin Yang di April Apa saja yang naik Teman-teman bisa lihat sendiri lah disitu ya Termasuk itu ada komoditi kue kering berminyak Berarti apa? Ini persiapan untuk lebaran kan? Persiapan untuk lebaran Kemudian ada yang naik Lebih yang kenceng itu adalah di Minyak goreng Minyak goreng Telur ya Ini komoditi sehari-hari Kebutuhan pokok ya Dan sebagainya Ini yang Kalau ini harga yang diatur Ini bensin segala macam Yang mungkin Yang di sebelah sini Yang bensin ini Ini mungkin karena kenaikan dari Pertamax Pertalaik kan segala macam masih oke Ini yang kita lihat dari situ Oke ini prediksi Bank Indonesia Kemudian kita lihat tingkat pengangguran kita bagaimana Karena salah satu yang akan mengakibatkan resisi adalah tingkat pengangguran yang tinggi Kita lihat tingkat pengangguran kita sudah mulai melandai Ya memang sudah pernah ada kenaikan yang begitu tingginya Ya ini berarti di sekitar 2020 di antara Q1 nya lah Q1 ya ini berarti efeknya Efek setelah adanya COVID Ya sebelum COVID kan kita lihat ya Ini di 5% ya cukup melandai Ya dan tingkat pengangguran yang ideal itu kan sekitar 3-5% Ya dan ini sebenarnya ideal kan Nah ini lonjakan-lonjakan-lonjakan Kenapa? Karena memang terjadi pemutusan hubungan kerja Dirumahkan dan lain sebagainya ya Sehingga mengakibatkan adanya pengangguran terbuka Terbuka itu maksudnya adalah Dia mempunyai keahlian Dia mempunyai pendidikan Tetapi tidak mempunyai pekerjaan Jadi pengangguran itu ternyata cukup banyak loh jenisnya Ya ada yang terbuka Terbuka tersembunyi, ada yang musiman Ada yang setengah menganggur Setengah menganggur ini ya kayak kita-kita ini trader Kerja kurang dari 35 jam per hari Dan itu sukarela Ya ini sukarela, menganggur sukarela Ya ini saya baru tahu juga Kalau teman-teman adalah trading for living Nah itu adalah pengangguran sukarela Jadi kita masih digolongkan pengangguran Yang dimasukin ke dalam data itu Ini kita masuk ke dalam data Pengangguran sukarela Nah ternyata kita pengangguran juga ya Nah kita lihat ya data pengangguran kita Itu masih cukup terkendali ya Perhitungan ini adalah Ketersediaan lapangan pekerjaan Plus ya tingkat Angkatan kerja Jadi kalau kita dikurangin Dihasilkan ya ini sisanya nih Sisanya yang belum bekerja itu ada sekitar 5%an Ya jadi angkatan kerja Ya otomatis cukup banyak yang bekerja Nah ini juga apakah nanti Apakah ketolong juga oleh trading crypto lah Apalah segala macam Sehingga mereka punya memasukkan ya Jadi setengah menganggur Atau sukarela menganggur Ya ini yang nanti juga mungkin akan turun terus Moga-moga saja ya Moga-moga dia akan turun terus ya Nah kita lihat tingkat pengangguran kita cukup oke Oke ini kabar baik lah Kabar baik dari kita Nah sekarang kita lihat faktor eksternal Kalau dari internalnya Kita melihat data-data yang ada Itu cukup bagus Sehingga mendorong adanya kenaikan pada Ya ini dia udah mulai naik Ya datanya itu sebenarnya didukung oleh data-data tersebut Ingat tuh ini data masa lampau Jadi kalau dia sudah naik Kita mau cari data yang akan datang Apakah dia akan ada bergerakan sampai ke sini Kelihatannya sih bakalan terjadi ya Karena kesananya itu sekitar 7200 Itu kan untuk tutupin gap Sekaligus untuk menguji resisten cloud Ya tutupin gap Kemudian untuk menguji resisten cloud Dari data yang ada kita paparin dari tadi Itu kabar baik semua Ini data internal kita Data dari Indonesia sendiri ya Nah sekarang kita mau lihat Data eksternalnya bagaimana Ya data-data eksternal Ya pasti krisis Rusia-Ukraine Ingat Krisis ini Konflik ini Itu juga ada faktor positif Dan ada faktor negatifnya Positifnya adalah Ada sejumlah komoditas Dari kedua negara ini Yang tidak diekspor Ya berarti supply dari komoditas-komoditas tersebut Itu berkurang Nah karena berkurang Otomatis terjadi Lonjakan pada Harga barang-barang tersebut Kayak minyak bumi Gandum Minyak dabati Minyak dabati ini Itu berhubungan dengan Ya kayak Minyak bunga matahari Dan sebagainya Nah ini sebenarnya sentimen cukup positif Untuk CPO Kalau minyak bumi Ya udah jelas Sentimen positif untuk Minyak dan gas Ya karena apa Minyak dan gas Dari Rusia Itu kan Rusia itu kan Hampir boleh dibilang Adalah Pengekspor Minyak Terbesar ke Pokoknya 5 besar lah ya Masuk dalam 5 besar Jadi Itu cukup akan mempengaruhi Supply yang ada di Global kan Nah plus Satunya lagi Saya lupa Tambahkan Ada namanya Ya ada namanya pupuk Nah kalau teman-teman Kita udah ngomongin soal pupuk Teman-teman tau lah ya Salah satu saham yang sedang kita Masih kita pantau terus Oke ini konflik Rusia-Ukraina Sentimen cukup positif Kita ambil yang positif-positif Negatifnya Kita bicara nanti saja ya Kemudian kondisi US Inflasi yang tinggi Kita udah tau Inflasi yang cukup tinggi Tetapi kemungkinan besar Itu akan menjadi plafonnya 8,5% Itu akan menjadi plafonnya Kenapa? Karena ada Kebijakan monitor Yaitu menaikan suku bunga Secara drastis Ya kenaikan suku bunga ini Itu benar-benar dikejar Masih ingat Hukum Taylor Aturannya Taylor Itu mengatakan bahwa Kalau the Fed Mau mengendalikan suku bunga Itu harus sekitar 8% Nah The Fed itu sedang mengejar ke situ Ya apakah Akan pas 8% Enggak juga Kita udah mulai melihat ya Ada penurunan Ya pada saat suku bunga Dinaikan 25 basis point Sudah mulai ada penurunan Pada inflasinya Nah ini sekarang naik 50% 50 basis point Ya pasti akan ada penurunan lagi Nah nanti bulan Juni Akan naik lagi 50 basis point Akan turun lagi Jadi kita akan mulai melihat Pengendalian pada inflasi Mulai terjadi Tapi efeknya adalah Pada kegiatan ekonomi setempat Kita mulai lihat adalah Harga properti terutama Harga properti yang meroket Ya pada saat suku bunga rendah Itu dia meroket Arti apa? Banyak sekali orang yang Melihat aset properti Sebagai safe haven Waktu itu Nah sekarang Eh dinaikin suku bunganya KPR otomatis naik Mortage nya otomatis naik Nah ini yang mungkin Sedang dikhawatirkan oleh Pasar juga Apakah nanti akan ada Kejadian kayak Supreme Mortage Ya tapi mungkin sekarang Untuk saat ini ya Supreme Mortage mungkin Tidak terdeteksi oleh pemerintah Saat itu Nah tapi hari ini Pemerintah udah punya Kebijakan lah US market terutama ya Udah punya kebijakan Seperti itu Jadi kemungkinan defaultnya Mungkin akan Tidak separah Waktu di Supreme Mortage Tapi ini akan Mempengaruhi pendapatan Orang-orang Ini kenapa? Karena uangnya Hampir rata-rata Dimasukkan ke disitu Sama ke Indonesia Ya waktu COVID Property kan lumayan kan Bener gak? Ya jadi orang-orang yang punya uang Melarikan Uang mereka ke Property Nah yang jadi masalah adalah Nanti kalau KPR Suku bunganya dinaikin Bagaimana bunga-bunga KPRnya? Apalagi nanti kalau Pemasukannya turun Nah ini yang kita sedang Pantau ya Ini harga property Yang meroket disana Oke kemudian Ada di US market Masih tingginya Harga gasolin Ini masih tinggi sekali Ya Selama ini kan dia ekspor Dari Rusia Karena dia gak mau pakai Cadangan Cadangan mereka Kenapa? Karena cadangan mereka Terutama untuk US US oil ya Itu Ngambilnya susah Karena itu Shell oil kan Jadi ngambilnya bukan Kayak UK oil ya Atau brand ya Itu kan bener-bener Harus Kalau brand kan Kita tinggal Cari lokasi sumurnya Tinggal kita Bor ke dalam Nah sedangkan Kalau di Texas WTI ya Itu dia Ngambilnya di Araa shellnya Jadi bener-bener Membutuhkan teknik Atau teknologi yang jauh lebih tinggi Makanya mereka cenderung Lebih mahal Terutama di dalam hal teknologi Untuk mengambilan Oil-oil mereka ya Itu ya Kemudian ada Kondisi Ekonomi China Kenapa kita lihat ini China Jepang ya Terus abis itu US India Termasuk ASEAN Karena ini adalah Negara-negara tujuan ekspor kita Kalau mereka bagus Ekspor kita masih bagus Ya berarti kan masih ada surplus Ya kalau masih ada surplus Itu masih good news Ya makanya kita lihat Kondisi mereka Tapi kalau kondisi mereka Udah mulai agak-agak goyang Nah itu yang jadi Masalah buat kita ya Di ekonomi China Ini yang sedang dilihat Sama banyak sekali Ekonomi ya Terutama di kebijakan Zero Covidnya Ini Apa ya China itu benar-benar Masih ketat banget Dengan kebijakan Zero Covid Sehingga Menduakan Apa Menomor duakan Pertumbuhan ekonominya Covid ini harus Tidak ada di Daratan mereka Ya itu yang dilakukan Oleh China sekarang ya Zero Covid ini Selama Zero Covid Kebijakan Zero Covid ini masih ada Kita mungkin akan lihat Penurunan pada Data-data Ekonomi China Nah kalau ini dia turun Ini sebenarnya kabar Tidak terlalu bagus Untuk kita Ya Kenapa? Karena supply chain kita Mungkin akan terganggu Ya Kan import bahan baku Kita dari sana Dan ekspor kita Itu juga ke mereka Bahan baku juga kan Terutama dalam hal Komoditi Ya Kemudian defaultnya Perusahaan properti Ini default perusahaan properti Sebenarnya Kalau buat Keuangan China saat ini Ini gampang untuk diatasi Ya tetapi Mereka gak mau Ngatasinya Karena itu memang urusannya Properti-properti tersebut ya Jadi yang terakhir ini adalah Greenland Greenland Kayak Evergrande Kemarin ya Jadi udah mulai default Jadi harga Bonsnya juga udah Hancur Berantakan Itu kemarin Baru kemarin Ya kemudian ada lockdown Lockdown ini memang Karena kebijakan Zero Covid ini ya Ini kita masih lihat ya Dari Keadaan ini Keadaan ekonomi China Itu masih tidak terlalu Bagus-bagus sekali Ya untuk sampai saat ini Jadi kita masih melihat Apakah Di bulan Mei Datanya akan membaik Atau enggak Bulan Juni kan Udah mulai ada ini ya Pelonggaran di Shanghai Pelonggaran di Beijing kan Apakah itu akan menaikkan Apa namanya Pertumbuhan ekonominya Kalau enggak Hati-hati ya Oke Ekonomi Jepang Jepang ini terkenal dengan Net importir minyak Terbesar di dunia Jadi kalau harga minyak Sedang naik tinggi-tingginya Ini juga mesti Kita perhatikan ya Bagaimana Jepang Kedua Ya Jepang ini kan terkenal dengan Kreditur ya Dia bisa meminjamkan uang Termasuk yang untuk Starup-starup Segala macam Ini semua tiarap loh Softbank segala macam Semua tiarap kan Ya Nah teman-teman juga mesti Perhatikan ekonomi Jepang Ini juga negara Tujuan ekspor kita India juga sama Kemarin udah melarang Ekspor gandum Terus habis itu Dilanjutkan dengan ekspor gula Ya Nah terakhir untuk ASEAN Teman-teman mungkin Kalau nanti Bulan Juni ya Juni ke Singapur Singapur Chicken rice Mungkin akan susah Untuk didapat Karena bulan Juni Efektif bulan Juni Awal Juni Malaysia akan menghentikan Ekspor ayam Ayam ya Yang buat chicken rice itu Ke Singapur Jadi ini alasannya adalah Kekurangan pakan ternak Ya Nah ini pakan ternak Ini pasti hubungannya Sama Rusia-Ukraina Kenapa di Ukraina kan Sama Rusia itu kan Adalah Import Eksportir ya Eksportir Jagung ya Jagung terbesar di dunia kan Nah ini Nggak tahu nanti Apakah nanti ada Alasan politik Karena Singapur Malaysia kan masih Masih itu ya Masih berpolitik-politik kan Nah ini apakah Karena itu Karena Karena bener gak Karena kekurangan pakan Tapi memang iya kondisinya Iya sih Kayak gitu ya Tapi kita lihat nanti Kedepannya seperti apa Oke Nah ini adalah beberapa datanya Teman-teman bisa lihat ya Ini susah banget sih Benar-benar data Data untuk yang Indonesia punya ya Teman-teman bisa lihat ya Ekspor non-bigas kita Non-migas berarti Di luar migas ya Minyak yang begas Ya kita lihat ya Di Malaysia Lumayan gede Ini berarti yang Mungkin berhubungan dengan Bici logam lah Apa segala macam Tapi teman-teman lihat ya China itu adalah yang pertama Kemudian US itu adalah yang kedua Jepang, India, dan Malaysia Ya ini makanya Kenapa kita melihat Negara-negara tersebut Karena itu tujuan ekspor kita Nah import kita Itu tertinggi dari mana Dari China Dari Tiongkok lagi Ya Dari Tiongkok Kemudian dari Jepang Thailand Korea Dan Singapur Ya hebat ya Singapur gak punya apa-apa Kita import juga dari situ Oke Aneh kan Ya tetapi yang import ini Kita mau lihat yang China Terutama Ya bagaimana import kita Dari sana Kalau import kita Terus meninggi Nah ini mungkin Mungkin akan Menaikkan juga Tingkat import kita ya Ya ini kita lihat Ini masih bulan Februari Data masih bulan Februari Masih data sementara Lagi dari PPS Ya ini kita lihat Dari sini Kita memang udah surplus terus Terakhir memang data April Itu adalah surplus paling tinggi Karena kegiatan import kita turun Ini pasti turun ini Di sini Yang dari China terutama Pasti akan turun jauh Ya ini kita lihat Masih good news Untuk Indonesia Nah ini yang Tidak terlalu bagus Untuk US Itu adalah Ini memang agak-agak Ini ya Agak-agak menjadi kejutan ya Angka pertumbuhan PDB US Ya Q ke Q Ya Q ke Q ya Berarti dari Q sebelumnya Ke Q yang sekarang Itu menunjukkan Angka minus Jadi pertumbuhan Jadi pertumbuhan Tadi misalnya Januari itu 4,5 Sekarang udah dalam keadaan Minus Ya ini data Nanti data terakhirnya Finalnya itu ada di tanggal Berapa Tanggal 29 Juni Ya ini data finalnya Nanti akan keluar data Q2 nya Nanti Ya ini Q1 nya Kita sudah lihat Ini udah minus Nah kalau dia 2 kali minus Begini Berarti US masuk resesi Ya ini kan udah bangkit nih Ceritanya Nah ini udah mulai minus lagi Nah Apakah nanti Data selanjutnya Itu minus lagi Nah itu adalah Namanya resesi Jadi US ini sekarang Dibilang apa Sudah dekat dengan Jurang resesi Ini US market Ya Penyebabnya Tingginya import Tingginya import Ya Terus abis itu Supply chain yang Broken ya Ini memang udah terjadi Sebelum covid Eh setelah Apa Sebelum covid Dan pada saat covid Lebih parah Kemudian sampai sekarang Juga masih belum beres Ya Kemudian ada Kekurangan pekerjaan Masih ingat ya Waktu itu Dimana orang-orang Mendapatkan Quantity easing Jadi dikasih subsidi Gede loh 2000 US dollar Lebih ya Masih ingat ya Sehingga orang Ogah Untuk bekerja Ya jadi Jadi mereka Kekurangan pekerja Kemudian inflasi Yang tinggi Ini karena harga minyak Ya Ya ini adalah Indikator ekonomi China Ya ini kita bisa lihat Ya ini adalah Yang sebelumnya Ini sebelumnya Ini PDBnya masih naik Ini Tingkat pengangkurannya Juga sudah ikutan naik Ya Tapi PDB ke Q Ke Q nya Itu udah mulai turun Kemudian tingkat inflasinya Juga sudah mulai naik Ya Inflasi bulannya Juga sudah mulai naik Suku bunganya Ya dia Dia bertahan lah Uangnya banyak soalnya Ini persediaan tunai Yang banyak kan Neraca perdagangannya Juga masih surplus Masih surplus 51,12 miliar Ya itu masih Luar biasa lah ya Ya oke Nah habis itu Kita lihat ya Ini Anggaran pendapatan ini Defisit anggarannya ya Kayak Anggaran Defisit kita Defisit kita kan Dibikin sampai Minus 5 apa 6 persen kan Tapi lihat Indeks keyakinan bisnisnya Udah mulai turun Kemudian PMI nya PMI manufakturnya juga turun Kalau ekspansi kan berarti Harusnya di atas 50 kan Ini tinggal 46 Ya non manufaktur Itu juga turun Dari 48 menjadi Hampir sekitar 42 Jasa Turun Ya Keyakinan konsumen Turun Ya ini yang Ini yang disebut sebagai Para ekonom bahwa Datanya jelek Data manufakturnya jelek Apakah kurangnya permintaan Ini lebih ke arah lockdownnya Lockdown di Shanghai aja Udah berapa Dua apa tiga bulan Kan Shanghai sendiri Itu provinsinya loh Ya Dari satu itu Sampai ke Daerah-daerah Satu provinsi lah Ya Itu di lockdown Jadi kita lihat ya Kalau penurunan ini Sebenarnya wajar ya Cuman kalau Kebijakan Zero Covid ini Tidak diangkat Atau mungkin Mulai-mulai dikendorkan Tidak mulai dikendorkan juga Kita lihat data ekonomi Yang akan terus turun Nah ini Ini bad news untuk Indonesia Terutama untuk ekspor Terutama untuk ekspor kita Ya Kalau importnya kan dia gak pusing ya Bener ya Nah Tapi kalau untuk ekspor kita Ini agak-agak sedikit Berbahaya Oke Nah ini yang Yang kemarin Yang Greenland Ini lihat Ini harga bondsnya Harga surat utangnya Itu sampai Tidak ada harganya Ini kejadian kemarin Ya kemarin Ini kejadian kemarin Hari ini Teman-teman tinggal update aja Hari ini kan pasti Tidak ada ini ya Hari Jumat nih Ini minus 57% Ya Ini kemarin kan Ada yang namanya Evergrande ya Evergrande Mana ya Ini adalah 5 Perusahaan properti Yang memang sudah Diramalkan beresiko Nah hari ini Greenland Kemarin kan Evergrande Ya Hari ini Greenland Apa yang terjadi next Kita gak tau Oke Nah kesimpulannya Kebutuhan bahan baku Terutama komunitas Industri dan pangan Karena COVID Karena konflik Rusia-Ukraine Nah itu masih tinggi Jadi kita masih cukup Bisa tenang Dalam hal surplus Neraca perdagangan Nah kalau dalam hal Saham-sahamnya Saya mungkin akan cenderung Melihat adalah Nickel Minyak dan gas Sudah Saya gak tau teman-teman Sudah masuk belum ya Tetapi itu masih ada Potensi menunggu nih Kayak Elsa Sama Medco Tapi Raja udah jangan dikejar Pegas udah jangan dikejar Tapi kalau sudah punya Silahkan ikutin trendnya Kemudian ada Nickel Nickel yang sedang kita kejar itu adalah KKGI Ya KKGI Memang sudah naik tinggi juga Tetapi Kalau lihat dari teknikalnya Sama metodenya kita KKGI itu lumayan Ya ini ada di daerah SOS Kemudian di Minggu depan Ada namanya Stock split Harum Stock split Harum 1 banding 5 Ini harusnya Kum date nya itu Di minggu depan Tanggal berapa Teman-teman cek lagi ya Ini Nickel Inco Anta mungkin jadi pilihan ya Tetapi tinggal lihat Teknikalnya saja Bagaimana pergerakan Kedepannya Kemudian untuk Nickel Kita lihat memang Karena adanya Sentimen Tesla mungkin akan Menjadikan Indonesia itu Sebagai basis Produksi mereka Untuk Asia Asia Tenggara Atau mungkin yang Dari Shanghai itu Tesla kan ada Satu di China kan Apakah akan dipindahkan Ke Indonesia Karena Suku cadang Terutama untuk Baterainya Kita kan banyak disini Ya ini ya Itu kita mau lihat Nanti ya Kedepannya Tapi ini adalah Sebuah sentimen Yang mungkin akan Dikejar oleh market Untuk price in Kalau sudah Punya potensi Maka market akan Menuju ke situ Ini anginnya Cerita disitu Nah November Kabarnya kan Si Elon Musk Itu akan datang Ke Indonesia Ya November Dia janjinya Sama Presiden Jokowi Begitu kita lihat Jadi apa enggak ya Kalau jadi Itu mungkin akan Menjadi sebuah sentimen Lagi Tapi jangan Menunggu November Ingat Yang biasanya Akan Udah akan ada Angin ke arah situ Kemudian Minyak nabati Minyak nabati Itu akan berhubungan Dengan CPO Ingat ya Kemarin saya sudah Memberikan gambaran Kepada teman-teman CPO tahun ini Akan lebih baik Daripada CPO tahun lalu Terutama dalam hal Laporan keuangan Kenapa? Silahkan cek Silahkan cek Harga CPO Jangan sampai Dia turun aja Kalau harga CPO Tetap stabil Di angka sekarang Bahkan ada Kecentungan untuk naik Ya Konflik Rusia-Ukraine Masih terus berlanjut Nah harga CPO Itu ada Kecentungan Dia stabil aja Di situ Maka pendapatan Dari perusahaan-perusahaan CPO itu akan lebih baik Daripada tahun lalu Ini yang pasti akan Diprisikan Oleh Asar Ya Kemudian Masalah pupuk Masalah pupuk Saya kenalkan ke teman-teman Satu ini ya Satu website Biar teman-teman Biar teman-teman Nanti bisa Bisa cek Sendiri ya Nah ini Kalau teman-teman Mau tahu ya Keadaan Sebuah negara Misalnya teman-teman Punya pacar Di negara mana Terus pengen tahu Negaranya Seperti apa Dan lain sebagainya Teman-teman bisa cek Di sini Tapi kita gak lihat itu ya Kita mau lihat Harga komoditinya Nah harga komoditi Teman-teman bisa lihat Di sini Pergerakannya bagaimana Ya dalam 12 bulan The year to death Change-nya Bagaimana ya Nah apa yang Apa yang Apa yang beda Apa yang menjadi Sesuatu yang menarik Di sini Ini ada Indonesia Liquid Liquid Nature gas Ya lihat ya Gasnya itu kan Sudah naik 12 bulan yang lalu Sampai sekarang Itu udah naik 100% Ya ini ya Satu bulan Ya satu bulan Perubahannya Mana tadi Indonesia natural gas Ini ya 13,7% Nah rata-rata Perbulannya itu Sudah naik 17,18% Nah saham di Indonesia Bagaimana Ini kita lihat Satu Ya kemudian Teman-teman lihat juga Yang berhubungan dengan Komoditi Komoditi yang ada Di Yang diproduksi oleh Rusia Apa Ukraina Ya Ini ada Wheat Gandum Ya kemudian Ada lagi Yang berhubungan dengan Minyak-minyak Nah ini Ini minyak Ini minyak Minyak nabati Maksudnya ya Palm oil Kernel Olive oil Extra virgin Ya Coconut oil Terus Pinat oil Ini sunflower Ya soybean Ini apa yang Sedang kita lihat Ini adalah Produksi yang Dari Ukraina Sunflower Soybean Sama ini ya Wraps seed Ya Ini minyak Apa gitu ya Dari Dari biji apa gitu Nah Teman-teman bisa lihat ya Kenaikan dari Sunflower aja Itu sudah 36,45% Itu 12 bulan yang lalu Kemudian Year to death Year to death Berarti dari awal bulan Sampai awal tahun Sampai hari ini Itu naik 61,2% Ini untuk Sunflower Kemudian Teman-teman bisa lihat juga Soybean Ya ini soybean Mungkin naiknya Nggak tahu banyak Karena memang bukan Dari daerah konflik Kemudian ada ini Ini yang Reps seed oil Ini naiknya hampir 77% Lebih Year to death Itu 21,5% Nah Kalau begini Harusnya ada Subsisi-sisi dong Kalau misalnya Mereka tidak bisa Beli sunflower Tidak bisa beli Reps seed oil Ya berarti apa Mereka ke Palm oil Sama Kernel oil Kernel oil ini adalah Ekstrak dari CPO yang lebih Murni lagi Biasanya dipakai Untuk vitamin Untuk kosmetik Dan lain sebagainya Kita lihat yang CPO Year to death Sudah naik 25% lagi Sedangkan untuk 12 bulannya Sudah naik Lagi 56% Makanya saya bilang Kalau dia Stabil saja Daerah sini Stabil saja Nggak usah kemana-mana Maka kita akan Melihat Laporan Atau pendapatan Pendapatan Untuk saham-saham CPO Itu akan jauh lebih baik Daripada di Tahun lalu Tahun lalu ya Udah baik kan Ini akan jauh lebih baik Selama konfliknya Belum Belum Usai Nah ini yang kita lihat Dari Sentimen positifnya Kalau negatifnya Sudah tahu Cukup banyak Nah ini adalah Komoditi Ini yang mau saya tunjukin Ke teman-teman Ini Ya Ini 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 Apa yang Yang-yang-yang Membuat kita lihat Ini Ini fertilizer Terus habis itu Potasium Terus habis itu Urea Apa yang kita lihat Dari sini Ini adalah Produk dari Ukraina Itu adalah Produk yang terpaling besar Untuk yang potasium Teman-teman bisa lihat Di sini yang pupuk-pupuk Untuk yang potasium Crowlightnya Itu sudah naik 154% Kemudian Year to date Kita lihat Ini yang mungkin Lebih menarik Year to date Itu sudah naik 75 177 162 79 181 Apa sih maksudnya ini Ini adalah Sentimen cukup positif Untuk satu saham Namanya ESSA Jadi teman-teman Perhatikan Ini mumpung Dia ada di rest area Jadi ini Selama dia masih Belum terkendali Sentimen positif Jadi jangan cuma Lihat komoditas doang Saham itu Tidak cuma Batu Baratok Ada banyak sekali Yang bisa teman-teman Lihat Kalau teman-teman Dapat data-data Seperti ini Kita bisa Price in Nah Setelah kita Price in Kita lebih pede Untuk hold Apa enggak Nah Habis itu Kita lihat Rotasi sektoral Sudah terjadi Jadi jangan Melihat terus Ke Batu Barat Dia udah di puncak Udah di atas sini Ya memang Dia masih akan naik Naiknya juga Udah terbatas Kalau kita Punya metode Base on base Dia udah di base-base atas Nah kalau base atas Kita udah enggak kejar Yang kita lihat Yang kita lihat adalah Yang mereka dibawa Nah dibawa apa Konsumer Konsumer akan lagi berhenti Ada namanya Minyak sama gas Minyak sama gas Minggu lalu sudah mulai Apakah minggu depan Akan mulai menunjukkan Taringnya Kita akan mulai Lihat disitu Kemudian Ada namanya Health Health care Health care Itu kemarin Kita ambil Heal Heal udah mulai Satunya lagi Adalah same Ya bagaimana nih Kita lihatnya disitu Kita price in Pakailah metode Atau cara Dimana market maker Melakukan tradingnya Jangan berkumpul Dengan kuntul-kuntul Kita kumpulnya Sama gajah Kalau teman-teman Mau berkumpul Dengan gajah You must punya Data-data Seperti ini Ini tujuannya loh Kita bikin data-data ini Agar Kita lihat Shiftingnya kemana Loh iya Anginnya udah mulai Pindah kesini You masih stay disana Akhirnya kegerahan Begitu gerak Udah mulai Oka hausan Udah mulai Dehidrasi Baru tau Oh iya Udah gak disini Jangan sampai Kejadian seperti itu Kita punya data ini Tujuannya adalah Untuk melihat Dia akan shifting kemana Nah perusahaan-perusahaan Minyak dan gas Itu mulai mendapatkan sentimen Teman-teman bisa lihat Video-video sebelumnya Kenapa minyak sama gas Mulai mendapatkan sentimen Kok gak dari dulu Kok gak dari awal Dimana konflik Rusia-Ukraine terjadi Kenapa baru sekarang Mereka mulai naik Kenapa Ya tanya Tinggal lihat di video sebelumnya Kenapa Karena harus ada Ini kan Pertumbuhan pendapatan dulu kan Dia udah mulai Harga-harga Minyak sama gas Sekarang udah di atas Harga produksi mereka Mereka udah mulai Menikmati Yang namanya keuntungan Nah secara ini Kalau kita masih melihat ya Indeks harga saham gabungan Masih berpotensi rally Ingat loh ya Rally disini Bukan berarti Dia udah di end loh ya Kita lihat data-data yang ada Itu masih tetap sama Memang data Market masih merespon Data-data positif Yang ada di Indonesia Tetapi begitu Ada satu hal kepleset disitu Terutama penurunan Dari harga komoditas Ya harga komoditas Mulai turun Teman-teman udah mulai hati-hati Ya Nah secara seasonal Kita melihat ada potensi di Juni Kita masih melihat ada potensi di Juli Tetapi ada potensi koreksi Pada Agustus Pada September Dan pada November Ya secara seasonal Ya kita melihat ya Jadi data-data ini teman-teman pegang Setelahnya kita tinggal ikutin Dimana anginnya Kalau indeks masih dalam keadaan ketidakpastian Berarti apa? Kita incar dulu saham-saham Yang bobotnya kecil Yang berhubungan dengan indeks Ya kayak misalnya teman-teman Lihat lah Temas SMDR Kan bobotnya kecil Walaupun di arah pun Gak ada pengaruhnya Terus Karena SMDR Temas begitu Anginnya masih ada di pelayaran Oh Kita cari dong saham-saham Yang masih berhubungan dengan pelayaran Oh yang belum naik itu masih ada Nelly Ada Hais Kemarin ya Ada Hais Terus ada IPCC IPCM Itu masih daerah-daerah bawah nih Cari yang kayak gitu Jangan dikejar yang sesuatu yang di atas Nah kemudian kita lihat Sentimen positifnya Lebih besar daripada negatifnya Data-data ini yang bisa memberikan Kepada teman-teman sebuah gambaran Ini positif negatif gitu kan Di keadaan global saat ini Masih menunjukkan adanya gejala Perlambatan pada perekonomian Yang kita lihat tadi nih ya Keadaan-keadaan di US Keadaan-keadaan di China Keadaan di Jepang Keadaan di ASEAN Itu menunjukkan adanya potensi penurunan Pada pertumbuhan ekonomi mereka Itu perlu kita perhatikan Kenapa? Karena itu tujuan ekspor kita Masih ingat ya tadi ya kan Pemerintah mengambil alih subsidi Kenaikan harga minyak yang ada Diambil alih oleh pemerintah Ditalangin loh Jadi lu bisa dapat harga yang lebih murah Nah itu ditalangin Nah selama pemasukan pemerintah bagus Talangan ini sih gak ada efek Bagus Ya mungkin itu masih Masih apa Efeknya masih Tidak terlalu besar lah Tetapi begitu Pemasukannya mulai berkurang Kapan? Pada saat harga komoditi Udah mulai turun Begitu mereka mulai turun Nah pemasukan pemerintah Yang mulai terganggu Sekarang ya ditolong oleh Komoditi boom Ini tidak akan selamanya Teman-teman Ya Kita udah bicara ini Dua minggu yang lalu Pada saat rotasi sektoral Sudah terjadi Begitu Indeks dolar Sudah mulai naik Pola yang ada adalah Indeks komoditi akan turun Ya karena memang udah naik dong Udah di atas Udah di pucuk Lu mau naik kemana lagi Ya kan? Sudah saatnya mereka taking profit Ya jadi ya Ingat itu ya Kalau teman-teman masih mau Go long di Batubara Saya pikir ya Udah gak terlalu bijaksana ya Itu cuma bisa go swing doang Ya cuma buat swing doang Tapi kalau misalnya teman-teman lihat Oh daerah bawang siapa nih? Oh masih ada harga minyak sama gas Selama konflik Rusia-Ukraine Kita masih mendapatkan Keuntungan dari sana Dan ini juga baru ya Baru awal-awal pergerakan mereka Some consumer Some health Ya Itu yang sedang kita incar sekarang Nanti teman-teman udah lihat Health di atas Consumer udah di atas Kita udah gak disitu Kita mungkin akan pindah lagi Ke sektor yang mana lagi Ya sesuai rotasinya aja Ya saya pikir ini data ini ya Teman-teman ya Mungkin Terlalu banyak data-data Kalau yang data negatif Lebih banyak lagi Kemarin kita udah bahas ya Di tele ya Lumayan besar sih sebenarnya Data-data negatifnya Tetapi kita lihat good news Kita dulu lah ya Di Indonesia Ingat ya Ini data Teman-teman boleh pegang Tetapi secara psikologi Tetap harus netral Kita bisa kapan saja kok Ini bisa berubah arah Teman-teman saya pikir Data hari ini cukup ya Kita mulai coba nanti Teman-teman bisa lihat lah ya Kita arahnya seperti apa Ngapain bikin data-data Seperti ini Capek-capek ya Ngumpulin ini Segala macam Saya jujur ya Waktu kemarin aja Pas nyusun ini Mau ngapain ya Mau mulai dari mana Karena datanya begitu banyaknya Ya harus Kita kupas yang mana Tapi kalau lihat dari Yang data Indonesia dulu lah Kita biar kita punya Kesempatan untuk melakukan trading dulu Jadi ini yang Moga-moga Semoga ya Data-data ini cukup membantu Teman-teman dalam melihat Gambaran Gedenya ya Jadi big picture Untuk pergerakan Indeks harga saham gabungan Kedepannya Terus habis itu Kondisi globalnya Sehingga kita punya Yang namanya Persiapan Sehingga kita tahu Dimana kita harus Mewaspadai Dan kita tahu juga Anginnya sekarang Ada dimana sih Gitu ya Nah kita mau Ada disitu Ada disitu duluan Sebelum itu menjadi Angin topan Terus habis itu Membawain semuanya Kita mau ada disitu dulu Udah aman dulu Semuanya Udah stabil dulu ya Kita udah Ngicil Udah berhasil Masuk semua Terus habis itu Dia mulai bergerak Nah kita mau Seperti itu Ya itu cara trading kita Semoga bermanfaat Teman-teman Sampai ketemu lagi Di hari selasa Yang akan datang ya Ya paling ya Happy weekend semuanya Selamat liburan ya Sampai ketemu lagi Minggu depan Thank you semuanya Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya